Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyeluh hukum Sahabatku semua Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu Secara tertulis atau meminta orang lain Menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu Kepada penjabat yang berwenang tentang orang lain Sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang Dipidana karena melakukan pengaduan fitnah Dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan Atau pidana denda paling banyak kategori 4 Denda kategori 4 sebagaimana dimaksudnya itu sebesar 200 juta rupiah Selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak Memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu Dan atau pencabutan hak menjadi anggota TNI dan kepolisian negara Republik Indonesia Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 86 huruf A Dan atau huruf B Pasal 437 undang-undang nomor 1 tahun 2023 Tentang kitab undang-undang hukum pidana Nah sahabatku semua demikian tentang pidana melakukan pengaduan fitnah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton